Rumah sakit daerah Kolonel Abu Jandi Bangko masih temukan pasien mirip gejala corona, sementara sudah 2 bulan tidak ada kasus positif COVID-19 di Kabupaten Merangin. Sempat PPKM level 4 pada pertengahan Agustus, namun 2 bulan terakhir sudah tidak ada kasus positif COVID-19 di Kabupaten Merangin. Walau demikian, tim gugus tugas COVID-19 Merangin tetap melakukan pemantauan dan screening jika ada warga yang dicurigai. Di rumah sakit daerah Kolonel Abu Jandi Bangko misalnya, setiap satu pekan selalu ada warga yang disuap karena dari hasil rapi tes antigen pasien positif. Namun setelah dilakukan suap, hasil suapnya negatif. Sapelio, Direktur Rumah Sakit Kolonel Abu Jandi Bangko mengatakan, dari suap yang dikirim ke Jambi tidak ada yang hasilnya positif. Pihak rumah sakit berharap tidak ada lagi pasien COVID-19 di Merangin agar masyarakat bisa melakukan aktivitas dengan normal seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Kalau swab kita lakukan atas dasar di pemisahan awal itu rapid antigen ya kan. Kalau rapid antigen itu mengarah kepada yang lebih menceriga ke arah COVID-19, tentu kita akan lanjutkan pemisahan dengan swab. Ya sejauh ini Alhamdulillah, ya seperti harapan memasarkan banyak, belum ditemukan yang mengarah ke COVID-19. Terima kasih telah menonton!